Intro Pemirsa Putra Kalimantan Selatan Muhammad Rizkon kembali menuai prestasi internasional Usai menjuarai Majelis Tilawah Al-Quran di Malaysia saat mewakili BKPRMI Kalimantan Selatan Jajaran Pengurus Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia Soan keanggota Dewan Penasihat DPP BKPRMI Pangeran Rusti Effendi di Gedung Banjarmasin Post Group Jumat 7 Mei kemarin Rombongan yang dipimpin Sekretaris Jenderal BKPRMI ini menyampaikan prestasi yang telah diraih Putra Kalimantan Selatan Muhammad Rizkon Usai menjuarai Majelis Tilawah Al-Quran Internasional secara virtual yang digelar Dunia Melayu Dunia Islam di Melaka, Malaysia Kesan dan kesannya untuk kesannya dulu ini sangat luar biasa karena MTK DMDI atau Antarbangsa ini adalah pengalaman pertama mengikutinya Dan Alhamdulillah langsung meraih juara pertama atau mendapatkan hasil yang terbaik lah Alhamdulillah sangat bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang mendoakan Selain di kategori Putra, BKPRMI Kalsel juga mengutus koriahnya di ajang tersebut Atas nama Sofya Mawaddah Al-Insiroh yang juga mendapat penghargaan dari pihak penyelenggara Dengan keberhasilan ini kita harapkan motivasi, semangat untuk mempelajari Al-Quran di kalangan BKPRMI Dan kadar-kadar BKPRMI ini terus tumbuh, berkembang Seiring dengan program yang sekarang dicanangkan oleh BKPRMI bersama dengan Yayasan Indonesia Mengaji Adalah menggalakkan program pemuda Indonesia mengaji di seluruh Indonesia Sehingga ini kita harapkan memberikan satu harapan untuk terbebasnya pemuda Indonesia, para remaja, orang dewasa dari buta huruf Al-Quran Ahmad Wafur, Banjaran TV Terima kasih